Baik, sekarang yang bagian kedua ya Bagian kedua Nah, bagian kedua itu Saya ulang lagi ya Dari kiri adalah Gunung Dikdasmen Pendidikan Dasar Menengah Outputnya ya lulusan SMA dan SMK Juga lulusan yang pendidikan yang basisnya agama Madrasah Dari Ibtidariah, Sanawiyah sampai Aliyah Kemudian itu bercabang ke pendidikan sarjana atau S1 Atau pendidikan, cabang pendidikan fokasi ya Yang di bawah Nah, tadi sudah dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan Kalau ke kanan maka akan ada pilihan lagi ya Pilihan karir ya Stream akademisi dan stream praktisi Yang mana itu juga bisa saling berhubungan Ya, walaupun peluang karirnya bisa beda Ujungnya gitu ya Ya, sekali lagi saya ulang Kalau Anda mengambil stream akademisi Punya pendidikan S2 atau S3 Ya, jalur karirnya sudah pasti ya Ke akademisi ya Dosen di universitas Peneliti di universitas Peneliti di BRIN Ya, peneliti di puslit bank Yang mungkin ada di luar BRIN ya Misalnya puslit bank yang Yang dimiliki atau dikelola oleh NGO Oleh organisasi internasional Ya, misalnya WAO, UNICEF, dan seterusnya Itu jalur Anda Untuk akademisi Nah, apakah bisa lompat Atau nyebrang ke jalur sungai Praktisi atau industri Jawabnya bisa Tentunya dengan konsekuensi ya Konsekuensinya itu dua Ujungnya Yang pertama Posisi Anda akan menyesuaikan dengan pendidikan Anda Jadi Anda akan dicarikan Atau Anda akan mencari Lowongan Di industri yang memang membutuhkan pendidikan S2 dan S3 Karena di industri juga ada Bagian penelitian R&D Research and Development Puslit banknya juga ada Di industri Tidak semua Tapi pasti ada Ya kan Itu satu Pendidikan Apa namanya Karir Anda menyesuaikan dengan pendidikan Anda Tapi bisa juga Opsi yang kedua Pendidikan Anda yang mengalah Jadi Anda Mendaftar ke satu Lowongan di industri Itu bisa saja disamakan pendidikannya dengan S1 Kenapa? Karena di industri itu Tidak menawarkan lowongan Yang membutuhkan S2 atau S3 Ya Jadi bisa begitu Tapi kalau pertanyaan Anda Bisa nyebrang atau tidak Ya bisa pasti Ya Kemudian Pertanyaan berikutnya Apakah dari stream industri Bisa nyebrang ke Akademisi? Bisa Sekarang ada dosen praktisi namanya Jadi Kalau Anda bekerja di industri Dan Anda senang ngajar Itu bisa juga Anda mendaftar sebagai dosen luar biasa Atau dosen praktisi Di kampus Kampus manapun Termasuk PT. ANBH yang besar-besar Bisa Anda mendaftar Tentunya dengan Hak dan kewajiban yang berbeda ya Dibandingkan Dosen Yang memang dosen tetap di kampus itu Ya sekali lagi Ketika Anda milih Jadi Orang industri Apakah bisa masuk ke stream akademisi? Bisa Karena Anda suka ngajar ya Senang ngajar bisa Jadi Ketika Anda misalnya Senang ngajar Senang membuat konten Untuk ngajarin orang Menjelaskan sesuatu Anda tidak harus jadi dosen Tidak harus Anda tetap bisa masuk ke industri Tapi Anda mengembangkan hobi itu Dengan cara Mendaftar ke kampus Sebagai dosen praktisi Itu sangat bisa Baik Kemudian kita Ke kanan lagi ya Jadi ada S2, S3 Tentunya Output Dari S2 dan S3 Ya pasti Kalau S2 itu tesis ya Tugas akhirnya Plus publikasi Atau makalah yang Diterbitkan di jurnal S3 pun sama Disertasi Plus publikasi Ya Tentu ini Untuk adik-adik yang Baru masuk S1 Itu Terasa kejauhan Terasa kejauhan S1 aja belum pak Lulusnya Ini sudah cerita S2 atau S3 Makanya ini saya taruh Di bagian kedua Ya Tapi Periode Pendidikan itu Tidak akan lama Tidak akan terasa Lama iya Tapi tidak akan terasa Jadi kalau Anda Menyenangi itu Bisa saja Empat tahun S1 itu Tidak terasa Tiba-tiba Anda Harus memilih lagi Ini harus Kerja atau Mau S2 dulu kan Gitu ya Makanya saya jelaskan sekarang S2 dan S3 Oke Kemudian Untuk yang teknisi Eh sorry Ke industri Ya tentunya Tidak ada Kewajiban itu Ya walaupun Dalam assessment Karir Di perusahaan-perusahaan Swasta itu juga Ada Biasanya Misalnya Harus ada pengalaman Yang dikumpulkan Begitu ya Kemudian Mungkin perlu membuat Dokumen tertentu Ya apakah Karya tulis Yang diedarkan Internal Misalnya Jadi itu sangat mungkin Terjadi Tapi bukan Yang punya Pakem Yang Pakem yang Sangat Mati Seperti ketika Anda Lulus S2 dan S3 Seperti di atasnya Ya ringan Nah pertanyaannya Apakah Stream S2 dan S3 Itu memang Hanya itu pak Gitu ya Yang menghasilkan Desertasi dan Publikasi Nah Khusus untuk S3 Memang baru ada Yang seperti itu Basisnya riset S2 dan S3 Itu basisnya riset S3 Di Indonesia Dimanapun Memang basisnya Hanya satu Yaitu riset Tapi kalau S2 Dengan era MBKM dan lain-lain Ini Maka Di S2 sudah Punya banyak Opsi Ya Setidaknya Ada dua opsi Ketika Anda Daftar S2 Maka Anda Punya dua opsi Di beberapa Kampus Besar Terutama ya Opsi yang Reguler Yang konvensional Yaitu S2 Berbasis riset Ujungnya itu riset Atau yang Satu lagi Adalah S2 Yang basisnya Perkuliahan Jadi Kalau Di Australia Yang saya tahu Itu sangat Banyak S2 Untuk lulus S2 Anda hanya Perlu waktu Satu tahun saja Sementara kalau Untuk yang Basisnya riset Yang reguler Yang konvensional Seperti di Indonesia Harus dua tahun Atau empat semester Nah Jadi S2 Yang basisnya Kuliah itu Sudah ada Setidaknya Di beberapa kampus Salah satunya Di ITB Itu bisa S2 Basisnya kuliah Nah tapi Tentu Anda Perlu masih Perlu menunggu ya Tahun ini Sepertinya masih Ada penyesuaian Jadi belum Benar-benar Fix dari sisi Kurikulum Dan seterusnya Itu belum Tapi statusnya Sudah ada Kamarnya Sudah ada Tapi Persiapannya Masih Dilakukan Jadi S2 Berbasis Kuliah Nah Tugas akhirnya Apa Pak Ya tugas akhirnya Tetap ada Tapi Lingkupnya Tidak sebesar Atau seluas Lingkup Tesis S2 Yang konvensional Yang ada di atasnya Jadi bisa saja Misalnya Lingkup Tesisnya itu Ya studi kasus saja Jadi Anda Apa namanya Selesai kuliah itu Di akhir Tahun Satu tahun itu Di akhirnya Anda diminta Misalnya mencari studi kasus Begitu ya Di satu Apa Perusahaan Misalnya ya Kemudian Anda Berusaha menyelesaikan Masalahnya Tapi Lingkupnya harus Sesuai dengan Waktu yang hanya Mungkin 3 bulan Mungkin ya 3 bulan Paling lama Untuk menyusun Tugas akhir Berbasis studi kasus itu Tetap ada Jadi Outputnya Ya bukan tesis Ya bukan tesis Seperti Yang konvensional Tapi Kalau mau dibedakan Namanya ya Laporan Proyek Case report Istilahnya dalam Bahasa Inggris Nah jadi Pilihan-pilihan S2 Itu sudah ada Tentunya Sangat bervariasi Jadi silahkan Anda Adik-adik ini bisa Googling sendiri Ya tapi Saya jelaskan Di beberapa universitas Termasuk di ITB Sudah ada S2 Basisnya kuliah Diakhiri dengan Case report Atau proyek akhir Yang lingkupnya Tidak seluas Tesis Nah berikutnya Di level yang sama Penyeberangan Dari atas Ke industri Ya Dari akademisi Atau ke industri Dari industri Ke akademisi Itu Di tengah-tengahnya Selain ada S2 Yang sifatnya Tadi ya Berbasis kuliah Juga ada Pelatihan-pelatihan Yang bisa Diakui SKS Nah ini juga Berbagai universitas Sudah mulai Ini melakukan itu ya Jadi mengadakan Pelatihan-pelatihan Yang terakreditasi Yang jam Jam pelatihannya Itu jelas Begitu ya Sampai kemudian Ada unit-unit Unit-unit Di universitas itu Namanya pendidikan Non-reguler Seperti di Di ITB Di kampus saya Ada tuh Direktorat Pendidikan Non-reguler Nah itu Ketika Anda Mengambil pelatihan Atau mengambil kuliah Di situ Itu tidak harus kuliah Yang paketan Seperti S2 ya Tapi Anda bisa nih Kuliah Ngambil satu Nanti Kapan lagi Ngambil satu lagi Kapan lagi Ngambil satu lagi Dan bebas saja Nah nanti di akhir Itu bisa Anda akan Dapat sertifikat Ada jam Pertemuannya Dan seterusnya Nah ketika Anda Sudah banyak sekali Mengambil Paket-paket kecil tadi Itu bisa Anda Mengajukan Rekognisi Atau pengakuan Jam kerja itu Eh Jam belajar itu Sebagai SKS Yang kemudian Bisa Nanti dipakai Untuk Anda Mendaftar S2 Yang betulan Itu bisa Jadi bisa saja Nanti Pas mendaftar S2 Yang betulan Anda tinggal Tugas akhir saja Misalnya Itu sangat mungkin Sekarangnya Tentu Anda harus Melihat juga Aturan internal Di kampus-kampus itu Jadi sekali lagi Ketika Anda Merasa salah jurusan Begitu ya Jangan Kecil hati dulu Selesaikan pendidikan Yang menurut Anda Salah jurusan itu Sampai lulus Tapi kemudian Anda bisa tuh Mengambil kuliah-kuliah Yang memang Anda Senangi Dari jurusan Yang memang Anda targetkan dulu Bisa Salah satunya Di ITB Salah satunya ya Di tempat lain Juga pasti ada Contoh Misalnya Saya ingin masuk Ke informatika Tapi nasib Membawa saya Misalnya Ke Yang lain Misalnya ya Kebetulan Saya orang geologi Teknik geologi Dulu pilihan satunya Saya teknik informatika Memang Nah Nasib membawa saya Ke teknik geologi Maka saya Selesaikan saja Geologi itu Nah setelah Lulus S1 Maka Bahkan Belum lulus S1 pun Anda bisa tuh Mendaftar paket Di direktorat Pendidikan non-reguler Untuk mengambil Kuliah-kuliah Di Jurusan Informatika Misalnya Itu bisa Tapi tentu Anda harus Berkonsultasi dulu Ke Kontakt person ya Di Di unit-unit Yang seperti itu Tentunya Anda harus kontak dulu Apakah memang ini Bisa Hak dan kewajibannya apa Dan seterusnya Karena bisa jadi Tidak seragam Nah itu yang penting Tidak seragam itu penting Jadi Anda harus nanya Inginnya apa Jelaskan Dan seterusnya Jadi bisa Jadi Anda tetap bisa Merasakan Saya tetap bisa Merasakan Ya kalau Ini terjadi dulu ya Maka saya tetap bisa Merasakan Kuliah Di beberapa kuliah Yang saya sukai Yang diberikan oleh Prodi Informatika Walaupun Saya Sedang kuliah Di Geologi Tentu dengan Membayar Terpisah ya Bukan Dengan SPP Yang sudah Saya bayar Untuk kuliah Di Tani Geologi Tetap ada Yang Anda harus Bayarkan Terpisah Tapi Itu ya Unit-unit kecil Sesuai dengan Kuliah yang Anda Ambil Intinya itu Non-reguler Bukan pendidikan Reguler Ya tapi Saya Mungkin dalam video Yang lain Saya akan bicara Itu Mungkin mengundang Rekan saya Yang memang Bekerja di unit Itu Akan sangat Mungkin ya Jadi saya batasi Dulu itu Nah sekarang Untuk D1 D2 D3 D4 Untuk yang Fokasi Itu pun sama Anda bisa Masuk ke stream Praktisi Di video 1 Sudah saya jelaskan Nah Orang yang sama Itu juga Bisa mengambil Pelatihan-pelatihan Baik yang diadakan oleh Lembaga pelatihan Maupun yang Diadakan oleh Kampus Ya Seperti tadi Yang Nanti ujungnya Pelatihan-pelatihan itu Jam belajarnya Bisa dikonversi Jadi SKS Bisa juga Mengikuti yang itu Ya Jadinya Akan mirip-mirip Ujungnya Mirip-mirip Ketika Seorang lulusan D3 Misalnya Mengambil Kuliah Atau Mengambil Kuliah Non-reguler Ya Atau pelatihan-pelatihan Ya Kompetensinya Juga Kompetensinya Juga Akan bisa Jadi mirip Atau bahkan Sama Dengan Jalur yang lain Ya Ujungnya Seperti itu Intinya Inginnya Ya Nah Kita lanjut ke Bagian ketiga Karena Di bagian dua ini Saya Mencoba menjelaskan Bahwa pendidikan itu Ujungnya Berbasis kepada kita Bukan berbasis kepada Orang yang ngasih Pendidikannya Kampus misalnya Enggak Tapi tergantung kita Maunya apa Ya Ketika kita daftar S1 Ya Kita harus mengikuti Kurikulumnya Ketika kita Daftar D1 D2 D3 Kita juga Ikut kurikulumnya Tapi Di tengah-tengah itu Atau ketika sudah selesai Kita tetap bisa tuh Mengambil pelatihan-pelatihan Yang Kita sukai Tergantung kita Bisa online Bisa Langsung Kita tetap muka langsung Bisa online Jadi tergantung kita Nah itu Ujung dari video kedua Nanti ada video ketiga Tentang karirnya Tunggu ya